Intro Mahkamah Konstitusi menolak seluruhnya uji material Pasal 7 Rup S Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota atau Undang-Undang Pilkada Sidang tersebut dipimpin Wakil Ketua MK Anar Usman di ruang sidang pleno MK pada selasa 28 November 2017 MK menyatakan pokok permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum Sebelumnya perkara tersebut diajukan oleh anggota DPRD Provinsi Riau periode 2014-2019 Abdul Wahid di mana Pasal 7 Rup S Undang-Undang Pilkada yang menyatakan seseorang harus mundur dari DPRD jika ingin maju menjadi gubernur Hal ini dikarenakan dirinya hendak maju menjadi calon gubernur Riau di Pilkada 2018 Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sudah ada dua putusan terkait perkara serupa yaitu putusan MK No. 33 PU 13 2015 dan putusan MK No. 17 PU 8 2008 Dengan berdasarkan pada kedua putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka Mahkamah secara tegas menyatakan bahwa calon kepala daerah yang berasal dari kepala daerah petahanan tidak harus mengundurkan diri tetapi hanya mengajukan cuti di luar tanggungan negara Sedangkan calon kepala daerah yang berasal dari anggota DPR, DPD, DPRD harus mengajukan surat pengunduran diri sejak ditetapkan sebagai peserta pemilihan kepala daerah Panjirawan Agus Barna, MKTV News, Melaporkan Terima kasih Terima kasih